Be, do, and have Sekali orang kepengen langsung kaya, pengen have, pengen mempunyai Percaya tidak kalau dia bukan be and do untuk menjadi have Tidak menjadi dulu, melakukan dan baru kaya Dia langsung kaya, kalau dia secara mental dan mindset serta tingkah lakunya, habitnya atau do-nya adalah orang miskin, maka dia akan miskin Mari kita kasih contoh, Mike Tyson, seumur hidupnya dia membuat uang 300 juta US, tepatnya adalah 312 juta US atau 3.000 miliar 3.000 miliar rupiah Ternyata baru umur 40 tahun, Mike Tyson sudah menyatakan bangkrut dan masih utang 35 juta US atau 350 miliar Dia bisa have, tapi kalau dia do-nya atau action atau habitnya, masih habitnya orang miskin Dan B-nya, dalam arti dia mindsetnya, dia tidak menjadi orang kaya Dan kebiasaannya adalah kebiasaan orang miskin, maka dia akan jadi miskin Orang-orang yang kaya dan dicerahkan Dia tahu persis bahwa dia harus menjadi kaya dulu di dalam pikirannya dia Di dalam sikapnya sehari-hari, dalam tindakannya sehari-hari, baru dia benar-benar memiliki kekayaan tadi Sikap-sikap apa yang membuat kita menjadi kaya Tindakan-tindakan kita, apa yang menjadi kita kaya Kita harus terus belajar Banyak sekali B yang menjadi kaya Itu adalah kita terus mau membuat nilai tambah tadi Dan kemudian habitnya, habit orang kaya Dia selalu melakukan satu yang namanya investasi, 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 investasi di tempat yang tepat Bukannya konsumsi-konsumsi-konsumsi di tempat yang salah Dengan dia punya prinsip bahwa dia menunda kesenangan Dan akhirnya nanti senang sekali Dan dia melakukan aset alokasi digulung, 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 ditambahin lagi, ditambahin lagi, ditambahin lagi Dengan do seperti ini Berapapun income anda sekarang Kalau anda terus menyisikan Dalam sekian tahun kemudian anda akan pasti jadi kaya Tapi berapapun income anda hari ini Ketika anda konsumsi lebih daripada yang anda dapatkan Dan terus dan terus dan terus Pasti anda akan akhirnya miskin Sekali lagi B jadilah mempunyai sikap dan watak Cara berpikir orang-orang yang kaya Kemudian lakukan tindakan-tindakan Dan lakukan juga kebiasaan-kebiasaan orang menjadi kaya Baru kita bisa memiliki kekayaan tadi Dengan aman dan terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!